bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita yang kurang sedap terkait putra pak presiden Jokowi ya yaitu mas kaesan dan mas gibran ini ada berita saya bacakan yang pertama dari tribun news ya tribun bisnis ya dot com dengan judul perihal pembelian saham 92 miliar rupiah yang bikin putra presiden Jokowi kaesan dilaporkan ke KPK wih ini dilaporkan ke KPK ini kawan omal ya ya kan 2 putra di laporkan ke KPK ya oke lanjut 2 anak presiden jokowi dodo gibran rakabumin raka dan kaesan di laporkan ke komisi pemberantasan korupsi atau KPK atas dugaan melakukan praktek KKN terhadap relasi bisnis pola lapor yang merupakan dosen universitas negeri Jakarta atau UNJ Ubeidila Badrun menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola kedua putra Jokowi tersebut dalam laporannya Ubeidila Badrun menyebut relasi bisnis anak-anak presiden RI itu juga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang wih menurut dia dalam dugaan dalam dugaan kasus pencucian uang perusahaan milik kaesan yang relatif masih sangat baru namun justru mendapatkan pendanaan dengan angka fantastis dari sebuah perusahaan Ventura hal lain yang disuruh tipe lapor adalah pembelian saham di sebuah perusahaan dengan nilai transaksi 92 miliar rupiah pembelian saham 92 miliar rupiah seperti diketahui pada November tahun lalu kaesan pangarep memang tercatat sempat memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana ATBK sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia total saham yang dibeli kaesan pangarep yakni 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan apabila mengacu pada harga saham apabila mengacu pada harga saham PMMP per lembarnya 490 rupiah maka nilai transaksinya cukup mencengangkan yakni mencapai 92,2 miliar rupiah kami menyambut baik adanya kerjasama strategis ini untuk meningkatkan penetrasi pasar lokal perseroan khususnya pada sektor UMKM kata Direktur Utama PMMP Martinus Susilo dalam keterangan tertulisnya kaesan pangarep membeli saham di PT Panca Mitra Multi Perdana TBK melalui perusahaan miliknya PT Harapan Bangsa Kita Atai yang lebih dikenal dengan GK Hebat seperti diketahui GK Hebat adalah perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM yang didirikan pada tahun 2019 lalu di GK Hebat kaesan menjabat sebagai CEO dan Co-Founder CEO Founder beberapa merek yang berada di bawah kendali GK Hebat antara lain sang pisang, ternak kopi, yang ayam let's toss enigma, kem, dan siap mas tentang PT Panca Mitra Multi Perdana PMMP adalah perusahaan di sektor pengolahan makanan beku berbasis udang perusahaan itu didirikan pada tahun 1997 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2004 dengan memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur bisnis terus berkembang pesat hingga kini Panca Mitra Multi Perdana disebut jadi salah satu eksporter udang terbesar di Indonesia dengan jumlah volume tonase ekspor udang nomor 2 terbesar di Indonesia pada tahun 2020 tujuan ekspor utamanya adalah ke Amerika Serikat dan Jepang sebagaimana informasi dalam laporannya ke KPK Ubedillah mengklaim turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya lantas di sisi lain grup bisnis itu disebut Ebedillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kyesan dan Gibran Ubedillah Badrun pun mengaitkan antara urusan bisnis itu dan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena ada konflik kepentingannya atau konflik of interest Gimana nih kawan iya kan Kyesan dilaporkan ke KPK jadi dua anak Pak Jokowi yaitu Gibran Rekumen dan Kyesan dilaporkan ke KPK nah ini ada lagi berita saya ambil dari Motorplus Online yaitu Kyesan dan Gibran dilaporkan ke KPK koleksi motor anak presiden Jokowi ini bikin kaget nah itu judulnya kawan ini masalah kekayaan ya oke lah apapun itu ya jadi ini tanda tanya besar apakah info ini benar kalau info ini benar ini memang kurang mantap kalau info ini benar kawan yaitu diduga terlibat KKN dan pencucian uang nah ini kurang mantap ini menurut berita ya kemudian menurut pelapor ya mudah-mudahan aja ada klarifikasi dari Mas Gibran maupun Mas Kyesan terkait ini dengan bukti-bukti ya apakah bodohar terlibat KKN maupun pencucian uang karena rakyat Indonesia dihibuhkan dengan pembelian saham 92 miliar orang kaget itu dari mana duitnya itu ya mudah-mudahan ada klarifikasi dan dalam hal ini KPK harus betul-betul bisa mengusut ini kalau terbukti ya tegakkan hukum tapi kalau tidak terbukti ya mudah-mudahan tidak terbukti yang jelas kalau terlibat KKN dan pencucian uang ini kan dilarang di negara kita ada hukumannya ya kita dengarkan aja bagaimana keklarifikasi putra kedua putra Presiden Jokowi yaitu Mas Kyesan dan Mas Gibran ini kawan ya kita dengarkan aja dan kita doakanlah Mas Gibran sama Mas Kyesan selalu diberi keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk Presiden dan seluruh rakyat Indonesia dan disini juga saya mengajak kepada saudaraku sekaligus kita doakan ulama besar kita imam besar Habib Berjik Syihab dan Habib Bahar bin Smith juga beliau berdua diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas tentunya dan dimurahkan rezekinya dari tempat yang halal dan banyak kalau pribadi saya begitu kawan kita lihat aja info ke depannya seperti apa KPK memeriksa dan mengecek terkait laporan ini bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati